Intro Anggota Komisi 5 DPRR Fraksi Demokrat Dapil Kabupaten Bogor Anton Soekartono Surato melakukan reses ke desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Anton mensosialisasikan program pemerintah Salah satunya program Piseo Yang menghubungkan jalan antar desa dalam satu kecamatan Selain itu Anton juga meresmikan dua rumah di desa tersebut Yang berhasil memperoleh program SPS dari Kementerian PUPR Berkat perjuangan Anton dalam mendorong kebutuhan warga Kabupaten Bogor Di tingkat nasional Alhamdulillah kita ada program Piseo Yang menghubungkan antara desa dan desa Insya Allah tahun ini akan dapat juga Dan kemudian hari ini kita lagi meresmikan 24 rumah Yang telah berhasil direhab Yang nilainya ada yang 7,5 juta tadi di atas Dan sekarang di sini yang 15 juta Alhamdulillah yang tadinya rumah panggung Sekarang menjadi rumah yang layak kuning Saya berharap ini akan terus berlanjut Dan juga untuk desa-desa berikutnya Jadi orang itu bukan masalah bisa atau tidak bisa Jangan sampai karena tidak ada biaya Tidak bisa kuliah Tidak banyak beasiswa-beasiswa Dan juga banyak program-program pemerintah Untuk membantu dalam hal pendidikan Contoh Kartu Indonesia Pintar Untuk anak SD mendapatkan sekitar 5,50 ribu SMP 7,50 ribu Dan SMA dan SKP 1 juta Dan juga tambah lagi untuk beasiswa untuk kuliah Jadi tidak ada alasan untuk tidak untuk sekolah Kami berharap memang dengan kehadiran Bapak Haji Anton Selaku anggota DPR RI Bisa melihat secara langsung keberadaan masyarakat di Tanjung Sari Mudah-mudahan apa yang ada di sini Tentu kekurangan-kekurangan bisa dipoto Dipoto oleh Bapak selaku anggota Dewan Kemudian disarikan jalan keluarnya Supaya masyarakat Tanjung Sari ini Cepat mempercepat tercapkannya kesejahtera Setelah itu Anton melanjutkan kegiatan Yang di Desa Cikiasudik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Di tempat ini Anton meresmikan rumah warga Yang mendapat bantuan pribadinya Dengan nama program Bedah Rumah Anton akan terus berupaya membantu warga Kabupaten Bogor Yang tidak mampu ketika memang rumahnya Sudah tidak layak huni Ini rumah yang ke-29 Yang keluarga Pak Suwarto bangun Insya Allah kedepannya akan lagi banyak lagi rumah Ini bukan yang terakhir Tapi dengan terus berlanjut Kita akan terus mencari rumah-rumah yang tidak layak huni Untuk disempurnakan menjadi layak huni Kalau program pemerintah kan banyak Saya cuma satu Jadi tidak ada arti lah Dengan pemerintah yang ribuan atau jutaan rumah Jadi saya pikir Saya hanya membuat Apa yang bagus oleh pemerintah kita tiruh Jadi sebelum pemerintah lakukan Yang di tempat yang tidak ada RTL salinya Kita bisa dibantu oleh pemerintah Kita bantu dulu Mudah-mudahan dengan dibantu rumah satu ini Akan meneluarkan Bantuan pemerintah daerah Provinsi maupun pusat Untuk membangun rumah-rumah yang tidak layak huni Di daerahnya masing-masing Terima kasih